Halo teman-teman, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya di channel berkebun sayur ya teman-teman sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lama tidak mengupload video ya mungkin sudah berbulan-bulan ya karena kesibukan saya selain dari membuat konten seperti ini, saya juga sebagai seorang pekerja ya jadi waktunya ke arah membuat konten agak sedikit berkurang tapi saya akan mencoba memberikan yang terbaik ya jadi kali ini saya sedang berada di sebuah perkampungan ya dimana tempat suami saya bekerja ya kebetulan ada liburan, jadi saya kesini ya dan disini saya akan memanen lombok yang ada di sekitaran sini walaupun tempatnya seperti ini tapi lomboknya tumbuh dengan subur ya entah ini ditanam atau tumbuh sendiri saya kurang tahu tapi kata suami saya karena info dari yang saya dapat juga dari suami saya ya jadi ini pohon lomboknya sebenarnya disini ada beberapa pohon ya cuman cuman letaknya agak berjauhan dan juga suasana dari top ini juga kurang menyenangkan ya karena sepi dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang begitu tinggi dan juga besar sedangkan saya kesini saya seorang diri ditemani dengan seekor anjing tetangga ya yang tadi terlihat di awal video nah ini teman-teman lomboknya kita mau panen ini adalah jenis lombok rawit yang rasa pedasnya dua kali dari lombok biasa ya yang agak besar-besar sedikit jadi walaupun kita mengambilnya sedikit kita memakainya sedikit tetapi rasa pedasnya lebih terasa terus terang pohon lombok ini tidak dirawat sama sekali ya jadi tumbuh begitu saja tetapi seperti terlihat dirawat dengan baik ya karena subur-subur banget daunnya hijau kemudian apa bentuk daunnya lebar-lebar sangat subur sekali gitu ya ini kemungkinan karena faktor dari lingkungannya ya dari tanahnya dan juga mungkin hama tidak sampai kesini ya jadi lomboknya terlihat begitu subur oke teman-teman lombok yang kita ambil sudah lumayan banyak ya cukup untuk beberapa kali nyambel kalau khusus untuk suami saya ya tapi kalau untuk saya ya sekali sambel oke kita pakai daun saja karena memang saya tidak membawa wadah tadi ya oke sudah selesai mari kita pulang oke teman-teman demikian saja video saya kali ini sampai jumpa di video berikutnya ya terima kasih telah menonton wassalamualaikum terima kasih telah